oke jadi sebelumnya kita sudah berhasil membuat beberapa entity atau juga model dan kalau kita balik lagi kepada spety disini ada yang ketinggalan ya jadi di bagian model user kita perlu menambahkan hash role seperti ini oke jadi kita buka model user disini kita tambahkan hash role seperti ini ya jadi nanti spetynya akan mendeteksi apakah pengguna ini memiliki sebuah role yang kita tuju misalnya rolenya seperti pemilik apotek atau pembeli apotek seperti itu oke selanjutnya adalah kita perlu mendaftarkan juga beberapa middleware jadi disini kita nanti akan menggunakan middleware untuk melindungi beberapa routingnya jadi kalau di Laravel itu nanti kalau kita ctrl p lalu kita buka web.pxp disini adalah tempat kita akan membuat sebuah routing misalnya kita ingin mengunjungi halaman katalog berarti nanti slash katalog disini oke itu nanti akan kita pelajari bersama nah intinya adalah beberapa url ini nanti akan kita lindungi dengan middleware jadi gak sembarang orang bisa mengakses url tersebut contohnya nanti halaman pembuatan produk berupa obat-obatan itu cuma bisa diakses oleh pemilik apotek ya untuk pembeli obat itu gak bisa akses nanti kalau mereka bisa akses berarti mereka bisa menambahkan produk sendiri pada apotek tersebut oke jadi di spety mereka telah menyediakan beberapa custom middleware disini yang bisa kita langsung gunakan oke seperti ini jadi kalau di Laravel 10 jangan lupa ya dia di dalam app seperti ini kalau 9 dan 10 sorry Laravel 11 dia di dalam bootstrap seperti ini tapi kalau 10 dia masih menggunakan kernel seperti ini jadi kita pakai yang ini aja disini bisa kita coba copy ya kita copy lalu di Laravel 11 disini kita buka ya jadi kita ctrl p kita cari app.pxp di dalam folder bootstrap seperti ini lalu kita letakkan disini oke oke oh disini kurang ya seperti ini nah jadi ada role ada permission atau role or permission jadi nanti kita akan menggunakan role pada middleware sorry pada routing kita jadi bisa kita katakan bahwa proses setup dari spety role permission ini sudah selesai untuk sekarang nanti bisa kita testing aja dan sekarang kita balik dulu kepada pengaturan beberapa data yang kita butuhkan yang akan kita import ke dalam table kita ke dalam database kita yaitu adalah parma jadi table-tablenya akan kita import ke dalam database ini biar kita bisa menyimpan data-data kebutuhan projek kita oke jadi bisa kita mulai dari kategori dulu disini kita ctrl p aja kita ketik migration spasi kategori jadi untuk merancang beberapa atribut yang akan kita sediakan nantinya sebagai placeholder ya jadi kalau disini ada title berarti nanti di table kategori kita bisa memasukkan title contohnya disini ada table users seperti ini oke ada name ada email dan juga lain-lain seperti ini ini atribut ya dan kita akan coba tulis untuk bagian kategori nah patokannya dari mana patokannya itu adalah dari erd yang sudah disediakan oleh senior kita ada name ada slug dan juga icon berarti disini kita ketik aja table string name kategori name terus kita butuh slug juga lalu kita butuh icon agar lebih menarik lagi nanti desain dari front end nya ya kita sediakan icon seperti ini oke nah selanjutnya kita memiliki sebuah entity products disini nah sebelum saya lanjut coba kalian pause dulu videonya kalian coba masukin satu persatu bisa enggak ya intinya sama dengan kategori disini oke oke gimana udah bisa belum kalau belum kita lanjut dulu ya berarti disini bisa kita coba copy aja lalu kita cari migration untuk bagian products ya kita coba cari disini ada product seperti ini oke oke bisa kita paste di dalam product itu ada name slug photo price about dan juga kategori id berarti disini name slug terus juga ada photo oke terus ada about ya kalau about itu text nya nanti agak panjang jadi kita pakai text aja seperti ini lalu ada harga harganya kita menggunakan unsigned big integer kalau unsigned itu berarti harganya nanti enggak bisa negatif misalnya negatif 1 2 3 dan seterusnya disini menjadi price jadi kita atur disini ya datanya enggak boleh negatif nah selanjutnya ada kategori id nah di Laravel sendiri untuk membuat relationship seperti ini itu mudah sekali selama kategori id ini namanya sama dengan table nya atau model nya jadi disini kan dia menyambung kepada table kategori kalau disini kita menggunakan kategori id itu lebih mudah kecuali kita disini isinya adalah kata id nah kata ini kan enggak ditemukan table yang mana seperti itu tapi selama kita menggunakannya hampir sama ya namanya kategori id kita enggak perlu ngatur reference nah nanti di bagian table lainnya contohnya pada table disini user id sorry user id ini nanti udah sama ya tablenya jadi enggak perlu pakai reference product id juga enggak perlu pakai reference oke nah mungkin nanti ada sinario dimana kita harus menambahkan sebuah reference intinya kalau di Laravel di migration ini kalau dia attribute nya sama dengan entity ini jadi kita bisa dengan mudah seperti ini disini kita copy paste aja disini kita forense id ya forense id lalu namanya apa kategori id nah dia baca pakai kayak gini aja constraints langsung nanti dia akan nyari sendiri ya seperti itu disini kita kasih on delete jadi ketika dihapus data yang berhubungan dengan kategori id ini ikut terhapus biar tidak ada kecacatan data nantinya seperti itu oke kecuali kalau disini kita pakainya kata id nanti perlu di define lagi disini ya untuk sementara kita kebetulan sama ya namanya kategori id dengan table kategori jadi hanya seperti ini mudah sekali oke oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati